Tanjung Pandan Belitung Tanjung Pandan Belitung setidaknya membutuhkan figur calon kepala daerah yang visioner dan cerdas siapapun putra-putri terbaik bangsa boleh mencalonkan dan dicalonkan menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota namun yang paling dibutuhkan adalah figur yang visioner karena yang diurusi kepala daerah sangat kompleks mulai dari hal yang paling kecil hingga yang besar jadi kompetensi pemimpin harus di atas rata-rata kemampuan masyarakat itu baru ideal sehingga ia bisa merumuskan kebijakan A sampai Z masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur dasar, masalah pertanian, masalah kehutanan, masalah lingkungan hidup, masalah perlindungan anak, masalah perikanan banyak sekali masalah, harus ada program yang terencana dari seorang kepala daerah untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut tidak boleh reaktif kita dapat mencontohkan salah satu putra dera asli Belitung mencontohkan Yuspian saka satu pemimpin yang visioner, calon pemimpin harus bisa memberikan yang lebih oleh masyarakat karena ekspektasi masyarakat terhadap kepala daerah sangat ting setelah terpilih bukan yang biasa-biasa saja, jika kita mengutip nasihat Rasulullah SAW dalam memilih pemimpin diantaranya harus cerdas, amanah dan jujur, masyarakat agar cerdas dalam memilih pemimpin karena akan menjadi ongkos untuk kepentingan di masa mendatang kalau masyarakat memilih karena sesuatu akan membeli kemalangannya selama 5 tahun saya berpikir masyarakat kira harus cerdas dalam memilih di masa yang akan datang dalam sudut pandang mengenai putra daerah lebih ideal untuk dicalonkan kepala daerah Tanjung Pandan Belitung saatnya orang Belitung menentukan sikap, saatnya orang Belitung memilih putra daerah selamat menikmati